Halo adik-adik, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang logaritma disini diketahui 3 log akar kuadrat 125 dikali 5 log akar kuadrat 27 ditambah 4 log akar kuadrat 9 oh maaf akar pangkat 3 dari 9 dikali 3 log 8 disini yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari logaritma di atas sekarang mari kita jawab pertama-tama kita ubah terlebih dahulu bilangan yang baik di akar maupun tidak menjadi bilangan per pangkat kita ingat sifat akar pangkat M dari A pangkat N adalah A pangkat N per M seperti ini nah kemudian ada lagi A log B pangkat N per M maaf jadi A pangkat M kali log B pangkat N maka bisa ditulis A log B pangkat N per M atau N per M kali A log B seperti ini nah kemudian kita terapkan ke dalam soal 3 log akar 125 berarti 5 pangkat 3 per 2 kali 5 log 3 pangkat 3 per 2 ditambah 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 per 3 dikali 3 log 2 pangkat 3 nah kalau sudah seperti ini pangkat dari numerusnya kita turunkan ke depan sehingga diperoleh 3 per 2 kali 3 log 5 dikali 3 per 2 kali 5 log 3 ditambah 2 per 3 per 2 kali 2 log 3 kali 3 log 2 seperti ini nah sekarang kita satukan 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 log 5 kali 5 log 3 ditambah 2 per 3 per 2 artinya 2 per 6 kali 3 dikali 2 log 3 3 kali 3 log 2 nah kita ingat sifat dari logaritma A log B dikali B log C dipersingkat menjadi A log C nah disini 3 per 2 kali 3 per 2 itu berarti 9 per 4 dikali 3 log 3 ditambah disini bisa dicoret menjadi menjadi 1 kali 2 log 2 nah 9 maaf 3 log 3 adalah 1 berarti 9 per 4 kali 1 ditambah 1 kali 1 artinya 9 per 4 ditambah 1 atau 13 per 4 nah itu tadi adik-adik bentuk sederhana dari 3 log akar kuadrat 125 dikali 5 log akar kuadrat 27 ditambah 4 log akar pangkat 39 dikali 3 log 8 adalah 13 per 4 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati